Intro Salam bahagia dari saya Jarokwi Canarko, keluarga Indonesia bahagia. Saat ini saya berada di rumah saya, tapi saya akan bercerita mengenai perjalanan keluarga waktu saya dan keluarga pergi ke Papua Barat, lebih tepatnya di Raja Ampat. Kalau di rumah saya ini kadang-kadang ada soundtrack, soundtracknya ini sebelah rumah saya ini saya di sebuah cluster, tapi rumah saya ini paling ujung. Lalu di belakang rumah saya itu kampung, di situ piara, kambing, bebek, angsa, soang. Jadi kadang suaranya menjadi soundtrack, nikmati saja menjadi sebuah suasana keasrian. Jadi kita ini perlu hidup fleksibel, wah lagi surat rekaman kok ada suara, anggap saja soundtrack. Daripada pergi ke desa, enggak usah ke desa, nikmati suasana desa. Itu namanya sikap yang fleksibel, tidak mudah mengeluk, berpikir yang positif. Sikap-sikap seperti ini juga yang seharusnya dibawa di dalam keluarga, terutama kalau sedang liburan. Jangan sampai liburan kemana-mana, malah kemana pergi berantem saja. Akhirnya males liburan sama keluarga, sama teman lebih enak. Kami sekeluarga, saya istri dan dua anak putri. Waktu ke Raja Empat, anak saya yang putra tidak ikut. Karena waktu itu dia sedang tidak bisa mengambil libur, dia ada di Singapura. Yang nomor satu juga di Singapura, tapi dia bisa mengambil cuti dari pekerjaannya. Kalau nomor dua, waktu itu masih bekerja. Raja Empat memang menurut saya, wow, luar biasa. Ada beberapa spot yang menarik. Misalnya ada satu pulau yang di situ kalau kita bersandar, istirahat, minum kopi. Waduh, lalu di pantainya itu ada hiu-hiu kecil, gitu ya. Tapi Cina, ya jangan takut. Kita bisa bermain di air dan itu akan berdekatan. Tentu ada larangan. Mereka yang datang bulan atau kakinya ada luka. Karena keberadaan darah di dalam luka itu bisa membuat mereka yang Cina itu jadi buas, lalu menyerang. Dan juga yang namanya Raja Empat memang airnya bening sekali sehingga kita bisa snorkeling dan melihat keindahan itu. Pantai atau alam di bawah laut itu ternyata, wow, luar biasa. Kami waktu ke Raja Empat, kami ninginepnya di Waisai. Karena di situ hotelnya murah sekali. Tapi dalam perjalanan ke Raja Empat, saya itu diajak sama teman yang menemani saya dalam perjalanan. Dia orang Papua, seorang hamba Tuhan, yang asli Raja Empat. Jadi dia kenal wilayah itu. Sehingga walaupun kami tidak menginap di resort-resort tersebut, dia mengajak saya untuk mampir, Pak. Kita mampir di sebuah resort, Pak. Ini satu malamnya bisa sampai seribu dolar. Kita nggak usah nginep di situ, tapi kita bisa datang di situ, Pak. Kita bisa foto-foto. Kalau mau ke kafenya juga oke. Nggak pun juga nggak apa-apa. Karena saya kenal pemilik tanah yang bekerja sama atau disewa untuk membangunan resort ini. Dan saya sering ke sini bawa tamu. Kadang ada yang menginap, yang tidak pun nggak masalah. Wah, ya akhirnya kami bisa menikmati resortnya tanpa bayar. Di dalam liburan, kadang-kadang memang anggota keluarga itu bisa terjadi melakukan hal-hal yang konyol atau narsis. Tips dari saya untuk bisa membangun keluarga yang bahagia. Berikan kesempatan memang kepada anggota keluarga, entah itu pasangan, entah itu anak, untuk melakukan kekonyolan-kekonyolan. Kenapa? Saya berjumpa dengan seorang janda. Lalu dia berbincang-bincang mengenai pernikahannya. Dan dia berkata, Pak, kalau pasangan itu sudah nggak ada, kadang yang membuat dikenang, lalu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Itu sejujurnya kekonyolan-kekonyolan yang pernah dilakukan. Itu kami menikmati. Wah, menurut saya itu sebuah pengakuan, fakta. Makanya bagi kita yang belum ditinggal pasangan, kadang-kadang kekonyolan itu menjadi sebuah keceriaan. Atau kadang-kadang kita misalnya, anak saya kan semuanya udah lulus kuliah dan bekerja. Lalu pas kita kumpul, gitu ya. Kadang ingat juga, kekonyolan waktu kecil. Jadi kadang-kadang sebuah kekonyolan yang saat ini, bisa menjadi suka-cita penghiburan bahan ketawa-ketawa di kemudian hari. Nah, kalau jujur dalam keluarga saya, yang paling sering melakukan kekonyolan itu ya saya. Ini namanya bukan berbagi tips, namanya membela diri. Memang kadang respon itu berbeda-beda. Misalnya anak itu ada yang menikmati, wah, lalu ketawa-ketawa, gitu. Lalu pasangan bilang, ah, kamu tuh narsis, atau wah, kamu tuh konyol. Nah, jangan seperti itu. Nanti orang tua anak jadi akrab, lalu suami istri malah jadi berantem. Memang awalnya bisa menjadi seperti itu. Tapi lama-lama kami ini hidup menyesuaikan diri, lalu belajar menyiasati dan menikmati hal seperti itu. Kalau di najampat mungkin saya mau cerita salah satu kekonyolan. Jadi kan saya, celananya basah, ya namanya ke pantai pasti basah. Lalu berpikir, nanti kalau sampai hotel, biar udah kering gimana ya. Lalu celananya tetap angkat begini, jadi kayak balon. Anak ketawa-ketawa. Nah, kalau saat itu atau sekarang ini, saya suami istri sudah bisa ketawa-ketawa dengan kekonyolan yang pasangan lakukan. Tapi saya masih banyak melihat orang itu tidak bisa tertawa dengan kekonyolan pasangannya. Lalu berantem. Gimana kalau pasangannya emang punya kecenderungan perilaku iseng atau kreatif gitu ya. Yang kreatif sama iseng itu dekat banget. Bakal berantem seumur hidup gitu ya. Kenapa gitu? Itu kecenderungan perilaku. Saya waktu dites dengan tes sidik jari untuk melihat bola kerja otak. Ternyata saya punya kecerdasan kreatif itu tinggi sekali. Makanya saya menjadi kreator IP. Menciptakan karakter yang dianimasikan dan menjadi serial sebuah film. Ya, Happy Holy Kid. Lalu juga saya menjadi seorang pelukis. Jadi selama pandemi ini, waduh saya sibuk melukis. Habis kerjaan tutup gitu ya. Usaha tutup gak bisa ngapain lagi. Ngelukis aja. Wah, ternyata lukisan saya cukup menarik bagi banyak orang. Dan banyak orang mengakui bahwa Bapak ini kreatif sekali. Nah, memang. Tapi kreatif sama iseng itu dekat. Jadi kalau liburan ya kadang ada aja isengnya. Nah, belajarlah menikmati keisengan pasangan sebagai bahan tertawa bersuka cita. Bukan mentertawakan ya. Karena kalau mentertawakan nanti responnya jadi marah. Ketawa aja menikmati. Nah, itu namanya mengembangkan sikap suka cita di dalam keluarga. Karena memang sikap suka cita ini perlu dikembangkan. Kalau tidak nanti suami istri bukan teman tertawa. Tapi teman berantem. Saya menjumpai. Saya ketemu seorang istri. Lalu bilang sama ibu ini. Ibu, ibu itu bersyukur. Lalu punya suami lucu. Lalu dia berkata, lucu? Enggak. Saya gak lucu. Dia lucu di kantor. Lalu banyak laki-laki atau suami itu di luar rumah lucu. Tapi di rumah gak lucu. Dan itu terjadi setelah sekian tahun pernikahan. Makanya kalau yang sekarang suaminya gak lucu. Coba ibu inget gak nih? Ibu inget gak waktu tahun pertama menikah? Pasti dia lucu. Tapi mungkin, maaf nih kalau saya menghakimi ya. Mungkin ibu bukan teman melucu yang baik. Jadi waktu suami lucu, ibu bilang gak lucu. Gak lucu. Hidup ini serius. Kerja. Cari duit. Bayar tanggian. Jadi akhirnya kalau suami pulang ke rumah, serius. Jaim. Akhirnya rumah tangga tidak natural lagi. Jaga diri. Tidak lucu. Padahal dia secara kepribadian suka melucu. Ya udah. Dia menikmati kebahagiaan di luar rumah. Ketawa, bercanda. Masuk rumah gak ketawa, gak bercanda, gak bahagia. Mari kita menjadi diri kita apa adanya. Menerima orang lain apa adanya. Menerima pasangan apa adanya. Kalau dia emang orangnya iseng, kreatif, lucu. Ya kita nikmati aja kelucuannya. Anggap aja standing comedy gratis. Dengan demikian kita bisa membuat setiap pribadi merasa diterima. Dan itulah bahagia. Dalam suasana family time atau libur keluarga. Maka hal-hal seperti ini akan lebih diakomodir dan mendapat tempat. Sampai akhirnya menjadi sebuah pola atau kebiasaan keluarga. Dan membangun keluarga yang bahagia. Itulah inspirasi dari saya. Salam bahagia. Luar biasa. Sub indo by broth3rmax